Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pejuang P3K Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya Langsung saja kita simak videonya 1. Serangga yang banyak merugikan tanaman pertanian dalam bentuk larva adalah Serangga dari Ordo A. Ortoptera B. Homoptera C. Lepidoptera D. Diptera E. Koleoptera Pembahasan Lepidoptera berasal dari kata Lepidos berarti sisik dan Pteron artinya sayap Kedua pasang sayap golongan serangga ini mirip membran yang penuh dengan sisik Sisik-sisik ini sebenarnya merupakan modifikasi dari rambut biasa Bila sisik tersebut dipegang akan mudah menempel pada tangan Jenis serangga yang termasuk Ordo Lepidoptera Antara lain, ulat daun kubis atau Plutella silostella Ulat titik tumbuh kubis atau Crocidolomia binotalisellor Ulat tanah atau Agrotis ipsilon hoof Penggerak batang atau tongkol jagung atau Ostrinia furnakalis duene Penggerak polong kedelai atau Etiella zinkenia treiske Penggerak buah kakao dan rambutan atau Arc-acrokerkops kramerella Ulat penggulung daun melintang pada teh atau Catoptilia pastur Papilia memnon L Penggerak padi putih atau Triporizia inotata walker Penggerak padi kuning atau Triporizia insertulas walker Penggerak padi bergaris atau Cilosupressalis walker Penggerak padi merah jambu atau Sesamia inference walker Ulat perusak tongkol jagung atau Heliotis armigera HBN Ulat jengkal atau Prusia kalsites Ulat penggulung dan daun pisang atau Eryonata truk L Jawabannya adalah C 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 1. Pasca panen tanaman 2. Perkembangan hama dan penyakit 3. Produksi tanaman Pada tanaman hortikultura Suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan Perkembangan antara lain A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 1, 2 dan 3 E. Semua jawaban salah Pada tanaman hortikultura Suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan Perkembangan antara lain Perkembangan hama dan penyakit Serta produksi tanaman Jawabannya adalah C 3. Penggunaan senyawa KMN04 Dalam memperpanjang daya simpan produk hortikultural adalah untuk Jawabannya adalah D 4. Perhatikan pernyataan berikut 1. Labor intensif 2. Kapital intensif 3. Teknologi intensif Hortikultura adalah suatu komoditas yang A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 1, 2 dan 3 E. Semua jawaban salah Pembahasan Hortikultura adalah suatu komoditas yang bersifat labor intensif dan kapital intensif Serta memiliki teknologi intensif yang lebih daripada lainnya Disebut sebagai labor intensif karena satu persatu perlu mendapat perhatian baik itu tanaman buah, sayuran, dan hias Jawabannya adalah D 5. Salah satu sifat fungsional tanaman sehingga terhindar dari serangan penyakit virus adalah A. Memiliki lapisan lilin yang kuat B. Tidak disukai vektor C. Memiliki bulu-bulu halus pada daunnya D. Adanya zat penghambat dalam tubuhnya E. Semua jawaban benar Pembahasan Salah satu sifat fungsional tanaman sehingga terhindar dari serangan penyakit virus adalah Tidak disukai vektor Jawabannya adalah B 6. Jenis tanaman hias yang secara perbanyakannya dapat dilakukan melalui spora yaitu A. Palmae B. Bromeliaceae C. Pterodopita D. Araceae E. Markantipopita Pembahasan Tumbuhan paku atau Pterodopita adalah divisi dari kingdom plantai yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut Pterodopita merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora Di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap pada pucuk tumbuhan terdapat bulu-bulu Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora Spora tersebut berada di kotak spora atau spongarium Kumpulan spongarium tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus Sorus sendiri dilindungi oleh selaput yang disebut insidium Jawabannya adalah C 7. Jika endosperum di dalam biji berhenti tumbuh akan menyebabkan menurunnya prosentase A. Jumlah bunga yang dihasilkan tanaman B. Bunga mengalami penyerbukan C. Bunga yang mengalami pembuahan D. Buah muda yang tumbuh menjadi tua atau masak E. Semua jawaban benar Pembahasan Endosperum di dalam biji berhenti tumbuh akan menyebabkan menurunnya prosentase buah muda yang menjadi tua atau masak Jawabannya adalah D 8. Metode hidroponik yang memanfaatkan prinsip bejana berhubungan dengan sistem irigasi yaitu sistem A. Kolom Kulture B. App and Flow C. Deep Flow Technique D. Nutrien Film Technique E. Wake System Pembahasan Sistem App and Flow pada metode hidroponik bekerja dengan mengaliri bak dengan nutrisi kemudian dikosongkan kembali mengalir ke bak penampung Menggunakan pompa akuarium yang disetting waktunya dengan timer Sistem kerjanya adalah ketika timer menyala maka pompa akan memasukkan air ke bak untuk tanaman Sedangkan ketika timer mati maka air nutrisi pada bak tanaman akan kembali ke bak penampung nutrisi Jawabannya adalah B 9. Perubahan warna pada daun yang merupakan akibat dari kekurangan unsur hara atau keracunan disebut dengan A. Deklorofilisasi B. Dekolorisasi C. Klorosis D. Deklorosis E. Revaluasi Pembahasan Klorosis merupakan gejala di mana daun tanaman menjadi tidak hijau lagi karena kekurangan unsur hara tertentu Seperti unsur ZN Unsur Seng sangat penting sebagai bahan dasar dalam pembentukan pigment segitiga fotosintesis atau klorofil Jika tanaman kekurangan unsur ZN tersebut maka tanaman akan mengalami gejala klorosis dengan ciri daun tanaman menjadi kuning kecoklatan Mudah rontok karena terpengaruh hormon ABA dan lain sebagainya Jawabannya adalah C 10. Untuk mendapatkan daun tembakau berkadar nikotin tidak terlalu tinggi maka cara pemangkasnya jangan terlalu dalam Pemangkasan bunga dilakukan pada saat kuncup bunga mulai tampak yaitu pada saat tanaman berumur A. 30-40 hari B. 40-60 hari C. 60-65 hari D. 70-80 hari D. 80-100 hari Pembahasan Untuk mendapatkan daun tembakau berkadar nikotin tidak terlalu tinggi maka cara pemangkasnya jangan terlalu dalam Pemangkasan bunga dilakukan pada saat kuncup bunga mulai tampak yaitu pada saat tanaman berumur sekitar 60-65 hari Jawabannya adalah C 11. Penyakit kudis pada umbi kentang disebabkan oleh bakteri dari genus A. Erwinia B. Streptomyces C. Siroplasma D. Korinebacterium E. Pseudomonas Savastanoi B. V. Glycinea Pembahasan Penyakit kudis atau commenscape yang disebabkan oleh streptomyces cabies merupakan salah satu penyakit yang sangat penting pada tanaman kentang karena bersifat tular tanah dan selalu dapat ditemukan di setiap lahan pertanaman kentang di seluruh dunia Penyakit ini tidak mempengaruhi hasil panas secara nyata tetapi dapat menurunkan kualitas umbi yang dihasilkan Umbi kentang yang terinfeksi, permukaannya menjadi bersisik, banyak bisul-bisul bergabus dan tidak disukai oleh konsumen Jawabannya adalah B 12. Hama yang sering menyerang bibit kakao antara lain belalang, siput atau bekicot, kutu, serta berbagai macam jenis ulat Hama tersebut dapat dikandalikan dengan Pembahasan Molus kisida adalah jenis pesticida yang secara khusus dibuat dan digunakan untuk mengendalikan hama tanaman jenis moluska Yang termasuk hama moluska antara lain bekicot, keong, trisipa, janggel, dan lintah Produk molus kisida biasanya berbentuk butiran seperti pasir Jawabannya adalah C 13. Berikut adalah alat yang digunakan dalam ekstraksi nematoda kecuali A. Gelas ukur B. Alkohol C. Saringan 1 mm D. Kertas label E. Suspensi nematoda Pembahasan Alat yang digunakan dalam ekstraksi nematoda adalah Gelas ukur Botol suspensi nematoda Botol semprot Ember Kertas label Sarungan 1 mm 53 PM 38 PM Pipet tetes Botol aquades Sentrifuge Dan stopwatch Jawabannya adalah B 14. Sebelum digunakan untuk racikan rokok Tembakau kering hasil pengolahan petani yang berupa rajangan atau kerosok Masih harus mengalami proses pengeringan ulang atau red drying dan fermentasi atau aging Pengeringan ulang dilakukan agar tembakau mencapai kadar air ideal Yaitu A. 5-10% B. 12-14% C. 15-20% D. 20-25% E. 25-30% Pembahasan Sebelum digunakan untuk racikan rokok Tembakau kering hasil pengolahan petani yang berupa rajangan atau kerosok Masih harus mengalami proses pengeringan ulang atau red drying dan fermentasi atau aging Pengeringan ulang dilakukan agar tembakau mencapai kadar air ideal yaitu 12-14% Kadar air yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sangat mengganggu proses fermentasi yang memerlukan waktu 1-3 tahun Jawabannya adalah B 15. Terdapat 3 kelompok besar tanaman yang dibudidayakan atau diupayakan dalam bidang pertanian Yaitu Kelompok tanaman pangan Kelompok tanaman hultikultura Dan kelompok tanaman A. Pertanian B. Perkebunan C. Palajiwa D. Sayur-sayuran E. Tumpang sari Pembahasan Terdapat 3 kelompok besar tanaman yang dibudidayakan atau diupayakan dalam bidang pertanian yaitu Kelompok tanaman pangan Kelompok tanaman hultikultura Dan kelompok tanaman perkebunan Jawabannya adalah B Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Semangat kejuang peti jatah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton